Orang itu mudahkan urusannya di dunia, memudahkan urusan orang lain di dunia. Allah bagi dua. Dimudahkan urusannya di dunia, dan Allah mudahkan urusannya dia di akhirat. Tapi zaman sekarang, orang berhutang dengan riba. Hutangnya seribu, kenapa bayar seribu dua ratus? Kita dalam Islam sudah bagi diskal. Tapi sistem buatan manusia bagi susah. Orang sudah kesulitan, tambah lagi kesulitan. Kata pepatah, sudahlah jatuh ketibaan tangga. Barang siapa yang memberikan kelapangan atau mengangkat kesusahan daripada orang yang beriman. Daripada kesusahan-kesusahan keduniaan, maka Allah akan melapangkan atau mengangkat daripadanya kesusahan di hari kiamat. Dibandingkan kesusahan di dunia. Kesusahan di dunia ini, seberat apapun juga, ia adalah menyentuh kepada perasaan dan juga tubuh badan. Paling teruk pun juga, kesusahan itu boleh membawa kepada kematian. Seperti, dalam kesusahan orang kena sakit, yang boleh membawa kepada kematian. Dibandingkan dengan kesusahan di akhirat yang tiada penghujung. Orang di akhirat tidak mati. Ianya kekal hidup. Ima dalam ni'mat, semoga kita termasuk daripada golongan itu. Wa imma dalam adab, semoga Allah lindungi kita daripada adab hari kiamat. Sehingga dinyatakan di dalam hadir bahwasannya, kesusahan di akhirat kiamat ini tidak boleh dibayangkan. Jika dihimpunkan segala kesusahan-kesusahan orang di dunia menjadi satu, dibandingkan dengan sesaat kesusahan di akhirat, maka ianya adalah lebih susah sesaat di akhirat berbandingkan sepanjang hayat di dunia itu ia susah. Kalau rasa sakit itu di dunia dihimpunkan menjadi satu, dibandingkan dengan sakitnya seseorang sesaat di akhirat atau di neraka, maka ianya tidak boleh dibandingkan sepanjang hayat di dunia sakit dengan sesaat rasa sakit di akhirat. Oleh itu, dalam hadir dinyatakan ada orang yang nanti di akhirat itu, kalau dia termasuk orang yang susah di dunia, sepanjang hayatnya susah. Tapi dia orang baik. Maka ketika dia masuk dalam neraka, baru sikit saja anggota badannya itu masuk dalam neraka. Sikit saja, jari-jarinya baru masuk. Ditanya, pernahkah kamu hidup susah di dunia? Katanya, aku tak pernah. Apa sebabnya? Baru merasakan sikit nikmat di syurga. Lupa semua susah di dunia. Sebaliknya, orang yang di dunia, dia tak pernah susah. Hidupnya, hidupnya senang selalu. Sekian, perbandingan susah di dunia dengan susah di akhirat, itu tidak dapat dibandingkan betapa susahnya orang di akhirat. Katanya, ada orang di akhirat nanti ketika dia adab oleh Allah SWT, dia akan digenangi oleh keringatnya sendiri. Kalau berdiri di akhirat matahari, ada satu mil, satu batu lebih kurang. Orang itu kena panas. Jangan tanya bagaimana rasa panasnya. Mengeluarkan keringat. Keringat pun tak berhenti keluar. Sehingga keringat setiap orang itu bertakung. Daripada kakinya, naik ke betisnya. Daripada betisnya, naik ke... Mana ke lututnya? Lututnya naik ke pahanya. Terus sampai ke berpinggangnya. Sampai ke dadanya. Sampai kepada mulutnya. Sampai ke bagian telinganya. Sehingga dia mendongak macam itu. Untuk tidak tenggelam dengan keringatnya sendiri. Untuk menunggu hisap. Semoga Allah lindungi kita dari semua itu. Kata baginda Rasulullah, Orang yang mengangkat kesusahan orang lain di dunia, Allah akan angkat kesusahannya nanti di akhirat yang teruptuk. Untuk kita dapat direngankan di akhirat, Kita rengankan beban orang lain di dunia yang susah. Kemudian, Barang siapa yang memudahkan Urusan orang-orang yang menghadapi kesulitan, Maka Allah akan mudahkan kepadanya urusan dunia dan urusan akhirat. Orang itu mudahkan urusannya di dunia. Memudahkan urusan orang lain di dunia. Allah bagi dua. Dimudahkan urusannya di dunia, Dan Allah mudahkan urusannya dia di akhirat. Memberitahukan betapa besarnya Pahala dan balasan orang yang memudahkan orang lain yang berhadapan dengan kesulitan. Walihada dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT berfirman, Kalau kamu berhadapan dengan orang yang sedang kesulitan, Maka hendaklah kamu cari kemudahan untuknya. Ketika berhadapan dengan ketika ada orang yang sedang berselesih tentang hutang pihutang Di zaman baginda Rasulullah SAW. Kemudian terangkat suara di masjid. Yang satu, tuntut hutang. Yang satu, tak boleh bayar hutang. Maka baginda keluar daripada masjid, Daripada rumahnya, Melihat dan memberikan isyarat kepada orang yang memberi hutang. Katanya memberikan isyarat supaya bagi diskaun. Bagi pemotongan. Pemotongan hutang itu meringankan kepada orang untuk membayar hutang. Jadi orang yang berhutang, Bila berada dalam kesulitan untuk membayar hutang, Bagi yang memberi hutang, Baginya mencari jalan yang memudahkan orang yang sulit tadi. Dengan apa? Bagi diskaun. 10%, 20%, 50% terpulang kepada orang yang memberi hutang. Sebab itu haknya dia. Atau, Diberi masa lebih. Patutnya dia bayar satu bulan, Bagi tambahan masa satu bulan lagi untuk bayar. Supaya dia ada masa satu bulan untuk kerja, Cari rezeki dan bayar hutang. Atau, Bagi dua-dua sekali. Bagi masa untuk dia bayar hutang, Bagi diskaun untuk dia bayar hutang. Ini, Memudahkan orang yang sedang kesulitan. Kalau kamu bersedekah sekali dengan memaafkannya kepada orang yang tadi, Maka itu lebih baik bagi kamu. Intinya adalah memudahkan orang yang berhadapan dengan kesulitan. Tapi zaman sekarang, Orang berhutang. Dengan riba. Hutangnya seribu, Kenapa bayar seribu dua ratus? Kita dalam Islam sudah bagi diskaun. Tapi sistem buatan manusia bagi susah. Orang sudah kesulitan, Tambah lagi kesulitan. Kata pepatah, Sudahlah jatuh ketibaan tangga. Dia dah jatuh, Dia dah sakit, Dia kena tangga pula. Kau nyalah haul. Dilarang untuk menyulitkan kepada orang lain. Man yassara ala muqsirin, Yassara huallahu fid dunya wal akhira. Fil hadith dinyatakan, Man sarahu an yunajiyahu allahu min kurabiya mal qiyamah, Fal yunafis ala muqsirin awa yadha'an hu. Barang siapa yang ingin gembira Untuk selamat di hari kiamat daripada kesusahan-kesusahannya, Hendaklah dia melapangkan orang yang sedang berada dalam kesulitan, Ia ni dalam hutang, Atau memaafkannya. Orang yang memudahkan orang berhadapan dengan kesulitan, Akan dinaungi oleh Allah, Di hari tiada perlindungan, Kecuali perlindungannya Allah. Special case. Allah lindungi dia. Akan nampak orang di padang mahsyar nanti, Orang-orang spesial. Orang susah dia happy. Orang gelisah dia tenang. Orang lain nampak, Hei apa kamu buat? Aku tolong orang di dunia. Aku mudahkan orang yang sulit di dunia. Tapi sebaliknya, Kalau orang bikin susah orang lain di dunia, Kehidupan di akhirat lagi susah. Dan akan dinampak nanti orang kebingungan, Baik, siapa kamu? Aku dulu bikin susah orang, Sekarang aku bikin susah. Kamu ada di ini? Tudang. Macam mana kamu berbuat? Itu juga kamu akan dipalas. Siapa orang yang ingin doanya mustajab, Dan kesusahannya diangkat, Maka hendaklah dia memudahkan urusan orang yang berhadapan dengan kesusahan. Enam. Wallahu fi'aunil abdi ma kanal abdu fi'auni akhi. Wallahu fi'aunil abdi ma kanal abdu fi'auni akhi. Allah akan tolong seorang hamba, Jika hamba itu menolong orang lain. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk memenuhi hajat saudaranya? Barang siapa orang yang memenuhi hajat saudaranya? Yang muslim, Baik dia mampu untuk tunaikan hajat itu, Atau ia tak mampu, tak berjaya, Dia sudah berusaha, tapi tak berjaya. Allah ampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa dia ampunkan dosa? Karena usahanya dia nak tolong tunaikan hajat orang. Menyampaikan hajat orang pun juga, Kata baginda Rasulullah SAW, Siapa di antara kamu yang tidak mampu datang untuk menyampaikan hajatnya kepada saya, Minta tolong kepada orang lain supaya sampaikan hajatnya kepada saya. Karena orang menyampaikan hajat akan diampunkan dosanya. Dia menyampaikan saja, Fulan bin Fulan kirim salam kepada engkau, Akan sampaikan hajatnya. Fulan bin Fulan minta pertolongan kepada begini, Kan hanya menyampaikan hajatnya. Itu pun sudah diberi pahala oleh Allah dengan pengampunan dosa. Karena menyampaikan hajat orang lain. Apatah lagi memenuhi hajat orang lain. Dalam hadis ini, Orang yang menyampaikan hajat orang lain, Berkeluar untuk penuhi hajat orang, Sakses atau tidak, Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Kemudian akan dicatit baginya dua kebebasan. Dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, Dan dibebaskan oleh Allah daripada sifat munafiq. Dengan kata lain, Orang yang tak mahu penuhi hajat orang, Khawatir baginya ada sifat munafiq. I am done. Hada berkenaan dengan memenuhi hajat orang. Ada seorang bernama Thabit Al-Bunani. Seorang tabi'in namanya Thabit Al-Bunani. Dia etikaf di masjid. Dilatangi oleh seorang alim bernama Al-Hasan. Katanya, Ya Thabit, Hendaklah kamu suka untuk menolong, Hendaklah kamu keluar saat ini, Dan cari orang yang perlu bantuan, Kamu tolong dan bantu pada dia. Kata Thabit mengatakan, Saya sedang etikaf. Katanya, Sesungguhnya, Kamu keluar membantu orang yang susah, Yang ada hajat, Lebih baik daripada kamu melaksanakan haji, Dan juga haji. Yang ini, Kamu pergi haji, Pergi haji lagi, Kamu tunaikan hajat orang, Lebih baik, Di sisi Allah SWT, Daripada kamu pergi ke haji. Oh, Bosar nilainya. Maksudnya, Bukan haji yang wajib lah. Haji yang sunnah. Haji wajib kena dibuat semua. Fadilah memenuhi hajat, Orang lain. Faham tu? Dalam hadis, Mungkin ada bersabda, Wala'an amshi, Ma'a'akhin li, Fi hajatihi, Ahabbu ilayya, Min an'a'da kifah, Fi masjidi hadha syahra. Saya tolong saudara saya, Untuk tunaikan hajatnya, Lebih baik, Menurut saya, Berbandingkan saya, Etikaf di masjid saya, Masjid Nabawi, Satu bulan. 24 jam etikaf, 24 jam di masjid Nabawi. Dibandingkan dengan usaha, Memenuhi hajat orang. Maka, Memenuhi hajat orang, Itu kedudukannya lebih tinggi, Berbandingkan etikaf di masjid Nabawi, Selama satu bulan. Mana ada orang etikaf di masjid, Nabawi satu bulan penuh, Tak keluar daripada masjid. Susah. Pahalanya besar. Itu pun, Tak lebih besar daripada, Memenuhi hajat orang lain. Wallahu fi'a'lil abdi, Ma'kara'l abdu fi'a'uni, Akhi'inam. Al-Sidhina Abu Bakar, Suddika radiyallahu anhu wa'ardah. Ketika menjadi khalifah, Beliau pernah berkata, Aku tak akan tinggalkan kebiasaan, Yang biasa aku lakukan, Sebelum aku menjadi khalifah. Yang ini dahulu, Beliau itu suka, Penuhi hajat seorang, Wanita, Ibu tunggal, Yang ada anak kecil, Untuk diperahkan susu kambing. Saya mempunyai yang perah susu, Untuk diberikan kepada ahli keluarga itu, Supaya dapat minum daripada susu tersebut. Kata ibu itu mengatakan, Halas, Sekarang, Abu Bakar sudah sibuk, Dengan urusan kepimpinan, Tak ada masa, Untuk perahkan susu untuk kami. Kata saya, Abu Bakar, Kebiasaan yang biasa, Saya lakukan sebelum menjadi khalifah, Tetap saya akan teruskan, Walaupun saya sudah menjadi khalifah. Walaupun menjadi khalifah, Tetap dia perah susu, Untuk tolong orang, Penuhi hajat orang. Hatta dia seorang, Nomor satu. Arhamukallah. Kali satu hari, Sayyidina Talha, Melihat Sayyidina Umar, Pada waktu-waktu tertentu, Didapati masuk ke rumah satu orang, Secara senyap-senyap, Macam itu. Kata Talha, Ini Umar buat apa ini? Senyap-senyap dia masuk rumah orang. Maka rumah orang setelah dia pergi, Setelah Umar masuk senyap-senyap, Selesai, Kemudian dia keluar. Talha masuk ke rumahnya, Ke rumah orang itu. Nak tahu rumah siapa ini? Apa benda? Umar pergi masuk dalam. Didapati ada orang tua. Mugaan. Ya, Ini, Dah tak boleh bangkit, Tak boleh bangun, Tak boleh urus dirinya sendiri. Sudah tua. Didapati Sayyidina Umar, Yang membersihkan orang itu, Yang memandikan, Yang mengistinjakkan, Yang walhasil merawat, Kepada orang tua itu. Tolong orang. Yang susah. Walaupun dia, Sahabat Nabi. Kata Talha, Sampilnya, Engkau teruk betul. Kenapa engkau buruk sangka dengan Umar itu? Talha pikirnya, Apa benda dia masuk rumah orang ini? Ternyata, Didapati Sayyidina Umar sedang memenuhi hajat orang yang susah. Orang yang, Bapak kedana. Dia tak boleh buat apa. Ditolong, Dibantu oleh, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Makan fi hajati akhi, Fallahu fi, Hajati wallahu fi'a'anil abdi, Makanil abdu fi'a'uni, Akhi. Namun. Terima kasih telah menonton.